Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi lubang headset yang rusak atau tidak berfungsi Dan bisa normal kembali dan bisa dipakai secara maksimal Di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorialnya disini Cara mengatasi lubang headset yang rusak tanpa di servis Nah di video ini hanya memfokuskan kepada lubang headset yang rusak di versi Android 10 ke bawah Apabila versi Androidnya 11 ke atas maka sudah tidak bisa menggunakan tutorial yang ada di video ini Namun jika masih ke bawah di 10 versi Androidnya Maka bisa menggunakan metode yang ada di video ini Yang sudah saya bootkan 3 tahun yang lalu Karena banyak yang request mengenai versi 11 yang tidak bisa menggunakan metode yang ada di video ini Jadi saya punya niat untuk membantu mengatasi masalah yang ada di lubang headsetnya Oke kita langsung ke tahap-tahap tutorialnya Langkah yang pertama yang harus kita siapkan yaitu adalah Siapkan aplikasi disable handphone Silahkan kalian download di playstore maupun di appstore Saya coba dulu cari di playstore Setelah itu kita langsung klik disable handphone seperti ini Lalu kita pilih di opsi yang ketiga disable handphone fix earphone Nah disini saya sudah menginstallnya Silahkan kalian pasang terlebih dahulu Setelah dipasang ke handphonenya Kita langsung ke tahap dan penjelasan mengenai fungsi dari aplikasinya Kita langsung buka aplikasinya Nah disini kita disuguhkan dengan 3 opsi Yang pertama set output to speaker disable handphone Yang kedua set output to handphone reset to the phone Nah disini di opsi yang pertama set output to the speaker Jika kita mencolokkan seperti ini ke lubang headsetnya Kalau kita memilih opsi yang pertama di speaker Maka otomatis suara yang keluar akan ke speakernya Contoh seperti ini Nah disini suaranya keluar ke speaker bukan ke headsetnya Padahal disini sudah kita colokkan Itu fungsi yang opsi yang pertama di disable handphone Walaupun kita mencolokkan kesini Kalau kita pilih opsi yang pertama set output to speaker Maka ini memaksa handphone untuk berbunyi keluar ke speakernya Jika kita pilih set output to handphone Maka bunyinya nanti akan pergi ke headset disini Kita coba tes terlebih dahulu Kita langsung klik set output to handphone Setelah itu kita tes di youtube tadi Kita langsung putar Nah disini suaranya sudah tidak ada Ingat ya disini berfungsi di versi android 11 ke atas Untuk versi android 11 ke bawah Silahkan mengikuti tutorial yang ada disini Cara mengatasi lubang headset yang rusak Nah untuk kembali ke default dan keluar dari aplikasinya Silahkan klik remove notifications and close up Kita langsung klik Nah disini kita Kita otomatis keluar dan mereset kembali Yang sudah disetel di aplikasi tadi Cukup mudah kan Cara mengatasi lubang headset yang rusak di versi android 11 ke atas Disini ampuh 100% bisa Semoga punya kalian bisa Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih